Ketua Majelis Ulama Indonesia, Maruf Amin, mengimbau agar pemberian sakat dan kegiatan takbir keliling menjelang idul fitri tidak ditunggangi agenda politik. Himbauan ini sangat beralasan mengingat momentum pembagian sakat dan takbir keliling berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada Sarantak Juni 2018 dan pendaftaran calon presiden Agustus 2018. MUI meminta agar para politisi tidak menggunakan sakat sebagai bahan kampanye politik dengan menyertakan stiker atau alat peragak kampanye lainnya. Sebab sakat itu wajib dilakukan tanpa disusupi kepentingan politik apapun. Selain ditujukan kepada para politisi, MUI juga mengajak seluruh umat Islam Indonesia menjadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum menjaga perdamaian dalam Pilkada 2018 dan pemilu 2019 mendatang. MUI bahkan meminta agar takbir keliling jelang idul fitri tidak ditunggangi kegiatan politik karena akan memicu konflik dan menudai suasana takbir itu sendiri. Tidak hanya itu, MUI juga menghimbau para kotib solat idul fitri untuk tak memberikan ceramah yang bermuatan politik yang bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Kotib dalam setiap cerama harusnya menekankan peningkatan keimanan dan ketakwaan, persaudaraan dan kedamaian terhadap jemaah. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum menghimbau calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlagak di Pilkada Serentak 2018 tidak menggunakan momentum lebaran untuk melakukan politik uang. Itu berarti lebaran jangan dipolitisasi. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Lebaran jangan dipolitisasi itulah topik dialog kita pagi ini dan untuk membahasnya, kini telah hadir di studio Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Angkraini. Dan selain itu juga kita telah terhubung dengan Jurubicara Majelis Ulama Indonesia, Mas Duki Baitlawi. Anda juga bisa berpartisipasi dengan kami dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang telah tertera di layar televisi Anda. Dan pagi ini sudah ada Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini ada himbawan dari MUI untuk jangan politisasi lebaran. Ini artinya memang selama ini sudah ada potensi seperti itu dan juga sudah ada kejadian seperti itu ya Mbak Titi? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh MUI itu merupakan sebuah himbawan karena memang pada tahun 2018 ada momentum yang memungkinkan itu untuk terjadi. Walaupun sekali lagi ini sifatnya kan himbawan ya, himbawan berarti adalah sebuah pencegahan. Tahun 2018, 27 Juni 2018 kita akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 171 daerah. Ada 17 provinsi yang pilkada gubernur, lalu 115 kabupaten yang pilkada bupati, dan 39 yang memilih wali kota dan wakil wali kota. Jadi 171 daerah. Dan ini momentumnya beririsan dengan sebuah kegiatan keagamaan yang sangat besar di Indonesia sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia ya. Kita dengan populasi 250 juta. Pada tanggal 27 Juni kita pilkada, besok kita insya Allah lebaran begitu, berarti kan selisihnya itu hanya sekitar 12 hari. Nah, dalam proses itu ada aktivitas biasanya pada saat hari raya itu ada open house, ada pembagian zakat, infak, sadakoh. Lalu setelah lebaran pun biasa ada silaturahmi open house yang dilakukan terus-menerus. Jadi saya kira ada memang potensi-potensi tanpa kemudian ya. Jangan dimaknai ini sebagai sesuatu yang punya sentimen terhadap kegiatan keagamaan, tidak seperti itu. Tetapi sekali lagi kalau para calon itu tidak siap berkompetisi dengan jujur, berkompetisi dengan adil, segala cara itu bisa mereka lakukan. Tapi harusnya biasa ya untuk kita memberikan sesuatu pada hari lebaran, begitu kan, untuk bersilaturahmi. Kemudian bagaimana indikasi yang dilakukan seorang politisi jika dia mengatakan ini pribadi kok gitu. Tentu kita tidak bisa melarang orang untuk melakukan kegiatan amal ya, karena itu adalah juga hak pribadi dan itu dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tetapi yang menjadi problem ketika di masa proses politik ini berlangsung, tiba-tiba hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Kalau dalam Islam ini Pak Baidrowi pasti lebih tahu bahwa kalau kita memberi pun bahkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh memberi gitu. Tapi kalau sudah tidak boleh tahu gitu, tapi kalau sudah memberi ada stikernya, ada arahan, ajakan, lalu kemudian saya kasih ini. Tapi jangan lupa ya pilih sipolan-sipolan, maka itu sudah masuk kategori politik uang. Karena kalau politik uang itu adalah seorang calon, tim kampanye, tim sukses, tidak boleh setiap orang bahkan menjanjikan, memberikan, mengiming-imingi uang atau barang kepada pemilih dengan tawaran untuk memilih, tidak memilih atau merusak surat suara. Jadi kalau misalnya mau beramal, ya memang itu tidak dilarang. Tetapi kemarin misalnya Bawaslu sudah melakukan kerjasama dengan Basnas, sehingga amal yang diberikan itu bisa lebih disalurkan melalui lembaga-lembaga yang lebih bisa kita tagih akuntabilitasnya. Tetapi kalaupun mau dia beramal secara pribadi, sekali lagi yang namanya amal itu berbeda dengan aktivitas untuk mempengaruhi pemilih. Jadi kalau ada stikernya, ada pinnya, ada fotonya, ya itu sudah pasti bukan lagi murni amal, tapi sudah politik uang. Belum lagi kalau misalnya di dalam cerama ataupun di atas member, dia berkampanye itu lebih bahaya ya Mbak Titia? Iya, undang-undang kita sudah jelas mengatakan untuk penyelenggaraan pilkada, undang-undang nomor 10 tahun 2016, bahwa tempat ibadah tidak boleh digunakan untuk berkampanye. Kalau tempat ibadah digunakan untuk berkampanye, maka ada ancaman hukuman pidananya. Jadi ada ancaman pidana penjara dan atau denda. Jadi kalau memang begini ya, kalau berceramah itu kan majelisnya atau yang mendengarkan umatnya itu kan tidak hanya satu pilihan politiknya. Jadi kalau kemudian ceramahnya mengarah kepada salah satu calon, maka kan itu sudah keluar dari semangat idul fitri. Semangat idul fitri itu kan semangat yang menyatukan, begitu ya. Bahaya ya, ternodai idul fitri ini. Tidak hanya menodai ritual suci keagamaan, tetapi juga ya merupakan tindak pidana, begitu. Jadi sudah jelas, yang pertama kampanye itu diatur jadwalnya. Tidak sembarangan para pasangan calon ataupun tim sukses, tim kampanye itu bisa berkampanye. Ada durasi waktunya. Yang kedua, tempat ibadah itu tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Kalau itu digunakan, maka ada ancaman pidana yang bisa dijerat pada orang yang melakukan pelanggaran itu. Nah, jika memang ada seorang politisi yang dia ingin melakukan zakat atau amal gitu, untuk yang menerima apa yang harus dilakukan? Karena tidak bisa dihindari kan? Jadi, sekali lagi, pertama kita tidak melarang setiap warga negara untuk melakukan aktivitas sosial keagamaan. Tetapi, aktivitas sosial keagamaan itu jelas bedanya dengan aktivitas politik. Jadi, kalau ada memang yang ingin memberikan amal, zakat, dan lain sebagainya, sebagai pemilih kita harus paham bahwa yang namanya amal, zakat, infak, sodakoh, itu tidak boleh diselingi oleh pesan-pesan politik. Yang namanya amal itu kan harus ikhlas. Jadi, kalau dia beramal, tapi kemudian punya pesan sponsor politik, berarti itu bukan amal, tetapi kemudian aktivitas politik berkampanye. Tapi, nyatanya memang rumah ibadah dan juga hari-hari besar seperti saat ini emang strategis ya untuk berkampanye ya, Mbak Titi? Iya, karena memang rumah ibadah itu kan dimasuki banyak orang ya. Banyak jamaah yang kemudian banyak yang notabene juga konstituen pemilihan. Jadi, apa sih tujuan kampanye? Itu kan meyakinkan pemilih. Nah, ketika banyak pemilih berkumpul di satu tempat, dia menjadi strategis untuk menyampaikan pesan yang ingin dia berikan. Termasuk juga ketika lebaran. Lebaran itu kan orang banyak berkumpul pada satu titik. Kan susah-susah ngumpulin orang di hari-hari biasa. Tiba-tiba berkumpul begitu ya, dan semua punya poten, apa, merupakan orang yang nanti akan memilih. Nah, disitulah mungkin orang yang tadinya tidak punya pikiran untuk melakukan pelanggaran, tapi melihat peluang, lalu kemudian melakukan pelanggaran. Nah, ini yang kemudian ingin dicegah oleh MUI dan kita, ya sebagai umat Islam, kami sangat mengapresiasi dan menghormati apa yang sudah disampaikan oleh MUI. Baik Mbak Titi, kita masih akan bahas di segmen berikut ya, Pak Mirsa. Tetaplah di Dialog Jurnal Pagi.